Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 yang baik tapi hati-hati jangan sampai keliru memahami hadis ini karena hadis ini sama sekali tidak mendukung seseorang yang hanya merencanakan sesuatu tanpa mau mengejarannya karena niat di dalam bahasa agama niat itu adalah sebuah keinginan yang ada di dalam hati ditirini dengan perbuatan bahkan di dalam ajaran fikir ibadah yang namanya niat sholat yang tepat adalah ketika lisan mengucapkan takbiratul fikram hatinya berniat untuk mengerjakan sholat yang namanya niat kudur ketika rana menggasuk wajah hatinya berniat untuk kudur karena Allah nah di dalam madhab syafi'i salah satu dari imam madhab taklisun awal jamatah imam syafi'i mengajarkan kepada kita ada bacaan-bacaan niat ada lawai kudur'ah ada usunli fardos usunli sunatan niat sholat yang dibaca tujuannya adalah ucapan dirisan menguatkan niat yang ada di dalam hati maka orang yang berniat pasti akan memilih setiap perbuatannya dengan niat yang ada di dalam hati karena seseorang yang hanya berniat tetapi tidak merealisasikannya maka sesungguhnya dia tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh hanya sekedar keinginan dan tanah-tanah yang berlaka marasim al-suslimin rahimah yang kedua yang bisa kita lakukan agar diri kita menjadi lebih baik di periode tahun 2023 adalah dengan semangat untuk melakukan organ dari kemaksianan kita mulai merenungkan berapa banyak dosa yang kita lakukan dalam setahun penuh ini kemudian kita berpikir untuk bertobat kepada Allah dan berkomitmen untuk menjaga diri kita supaya tidak mengulangi setiap dosa yang kita lakukan karena taubat itu gampang yang susah adalah istiwamah menjaga diri kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita dari masalah kau maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuharulahina amanu tubuh ilah Allahi taubatan nasuhah taubatlah engkau kepada Allah dengan taubat nasuhah yang dimaksud taubat nasuhah adalah taubat yang berkomitmen mohon ampun kepada Allah kemudian komitmen dengan sungguh-sungguh untuk menjaga dirinya tidak mengulangi kembali dosa yang telah dilakukan di masyarakat bahkan Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala seseorang yang maksum yang dijamin oleh Al-Qur bahkan sejak awal penciptaannya pasti akan masuk ke dalam surga Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala sallallahu wa ta'ala disabda Ya Tai Yuhannas Wahai manusia tubuh ilah kor taubatlah kalian kepada Allah fa'ini atubu fil yawri ilaihi ni'atam akta karena sesungguhnya aku bertobat kepada Allah setiap harinya seratus kali Nabi Muhammad sallallahu wa ta'ala seseorang yang mulia manusia yang sempurna yang dusi dari cacat dan dosa yang dijamin dirinya pasti masuk ke dalam surga beliau mencontohkan kepada kita memohon ampunan kepada Allah sallallahu wa ta'ala sekurang-kurangnya setiap hari beristighfar seratus kali kemudian kita yang setiap harinya senantiasa bangga mengerjakan dosa senang melaksanakan perbuatan perbuatan maksia berapa banyak istighfar yang kita menurunkan kita mohonkan kepada Allah sallallahu wa ta'ala yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau seandainya dulu kita sudah pernah melakukan dosa bahkan dosa-dosa yang dimurkai oleh Allah apa yang harus kita lakukan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah maka taubat ini perlu yang namanya latihan mulai taubat dari taubat taubat yang ringan sehingga akhirnya kita bisa istifat menjadi seseorang yang bisa menjalankan perubatan nasuhah awalinlah dengan bacaan istighfar terbanyaklah membaca istighfar yang kita ketahui bisa astaghfirullah al-razin bisa astaghfirullah al-razin wa'atuhu ilaih atau yang lebih utama lagi kita bisa membaca sayung istighfar yang pernah diajarkan oleh Muhammad sallallahu 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 Allahumma rabbil la'ilaha illa anta khalaktani wa'ana abduka wa'ana ala ahdika wa'ardika mas apok aku dubika minshab luma sanak tu abu kulaka ni'ma ikal ayya wa'abu kudidambi fawfi'ni fa'inna hudla yawfir dunung ba'inla anta Allahumma anta rabbi ya Allah engkau adalah Tuhanku la'ilaha illa anta tidak ada Tuhan yang patut sembah kecuali engkau khalaktani wa'ana abduka engkau lah yang menciptakan aku dan aku adalah hambu wa'ana rada ahdika wa'adika mas tatu dan aku berada di dalam minta dan janji ini sebatas kemampuanku aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku berbuat aku mengakui setiap nikmat yang telah kau anugerahkan kepadaku wa'adu kubidambi dan aku mengakui setiap dosa dosa yang pernah aku kerjakan fa'afirli maka ampunilah setiap dosaku ya Allah fa'inna mula ya ufim dunuban illa anta karena sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang mampu mengampuni dosa melainkan Allah subhanahu wa'ala jamah jamaah seorang jumlah yang diwasnati oleh Allah subhanahu wa'ala langkah ketiga atau langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2023 lagi adalah mensyukuri nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang paling tinggi sebagai seorang muslim adalah adalah nikmat diberikan hidayah oleh Allah di dalam kata-kata dan ibadah kita harus bersyukur Allah menggerakkan hati kita untuk bisa merasakan nikmatnya solat jumlah di jamah sementara di luar sana banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah untuk sekedar melangkahkan kakinya menuju rumah Allah kita harus bersyukur ketika Allah memberikan kepada kita nikmatnya berzikir setelah solat karena berapa banyak orang yang setelah solat dia larai lupa dan berzikir kepada Allah kita harus bersyukur kepada Allah Allah memberikan nikmat kepada kita nikmatnya bersedekat nikmatnya berzaka nikmatnya meneluarkan harapan kita untuk kepentingan saudara kita di jalan Allah karena banyak orang yang bergerima hartanya tetapi dia tidak bisa meneluarkan hartanya untuk mencedekatkan di jalan Allah bahkan kita harus bersyukur nikmatnya diri kita di dalam bersabar setiap menghadapi musibah karena berapa banyak orang yang diberikan musibah oleh Allah dia meneluk dia menentang dia protes kepada Allah sementara kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersabar bersabar gini insya menerima setiap ketentuan Allah maka setiap syukur yang kita keluarkan kita tanjakan kita hadurkan kepada Allah Allah pasti akan memberikan yang jauh lebih baik lagi di tahun yang akan datang mudah-mudahan di penghujung tahun ini semoga kita semua bisa mempersiapkan gini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lebih solek lebih takat lebih akhli ibadah semakin meningkat iman dan ketatuan kita dan semoga apa yang telah disampaikan tadi menjaga niat yang baik memulai niat yang baik bertobat kepada Allah bersyukur atas segera nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya bisa sama-sama kita amalkan kita jalankan sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik jangan lah kita munda-munda diri kita untuk melakukan kebaikan barat Allah diwalakum di Al-Quran Al-Azim wa naf'an wa'iyyakum yu'afi'i minal ayat wa'idni al-raqim akulu fawli hadha fastawfi Allah al-raqim innahu huwa al-wafu' al-raqim Allahumma Allahumma saly ala muhammad Allahumma saly ala muhammad Allahumma saly ala sayyidina wa sabyina wa kubhina wa maulana muhammad alhamdulillah alhamdulillah diwabbil'alamin ashadu anla ilaha illallah wa'dahu la syarikana wa ashadu anna sayyidina muhammad al-raqim wa rasuluh al-raqim la nabiya barat Allahumma saly wa salim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashadu wa man tabi'ahum biniksa ilah yawni riyana amma baratuh faya ayuh yuhannas usikum wa nafsi bitaqdallah faqadufasal murtakun faqadufasal wa ta'ala fi kitab jilka'im inna allaha wa malala idatadhu biswa juhu na'anan nabi ya ayuh al-lagi a'aman usallu alai wa sallim tas ima Allahumma salli wa sallim wa darah ayuh ala ala sa'idina muhammad wa ala ala sa'idina muhammad kama sallipa ala sa'idina idrohim wa ala 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 sa'idina ong wa ala ala sa'idina Muhammad kama ala 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 ilail ill nas had alaa biba allahumma fi Al-Muslimina wal-Musliman Wal-Mukminina wal-Mukminan Al-Ahyaminin Wal-Amwar Allahumma dfa'an al-bala Wal-Wada Wal-Zalazila wal-Nihan Wasu'al fitarima wal-Nihan Ma-Dohar Minha Wa-Madafon Ambala ina Indonesia Khosok Wasaili ul-Dali Al-Muslimina Amat Ya Rabbil Alamin Allahumma al-Inal Hakkho Hakkho Wasu'na kibara Wa'inna al-Zadila ba'lila Wasu'na jitinaba Rabbana na'inna Fil-Kernia hasanah Wafil-Afirahi hasanah Wa'inna adadanna Walhamdulillah Wafil al-Adami Ibadah Ibn Allah Ibn Allah Ibn Allah Ibn Nurkum Bil-Adli Wal-Kihsan Wa'ita'i Bil-Qurba Wa'yanha'an Fahsyai Wal-Mukari Wal-Dhar Ya'idukum La'ayla'an Tadakkarun Fadukurukwa Al-Adhima Yadukunkun Wasyukuru Ala Mi'amihi Yazirkum Wal-Li Kerubwa Ya'udah Akhir Salaam Al-Adhima 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 Al-Adhima